Garuda merupakan lambang negara Indonesia Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dan disempurnakan oleh Insinyur Soekarno Jadi ini adalah rancangan awalnya Terus direvisi-revisi terus sampai ke bentuk yang kita pakai sampai saat ini Yang mana aku nggak tahu inspirasinya yang benar itu dari mana Ada yang bilang bentuknya mirip dengan lambang Kerajaan Samudera Pasai Sehingga lambang Garuda terinspirasi dari sini Ada juga yang bilang lambang Garuda ini berasal dari Papua Barat Karena burung Garuda ada di sana Dan bentuknya juga mirip sama burung elang Jawa Ada jambul di kepalanya Jadi kayak pecah gitu cuy Ada sebagian yang percaya inspirasinya dari Hindu, Garuda Hindu Ada yang bilang dari Aceh, Samudera Pasai Ada yang bilang dari Papua Barat Ada yang bilang terinspirasi dari burung elang Jawa Nah kalau menurutku dilihat dari rancangan awalnya Sultan Hamid II inspirasinya itu berasal dari Garuda yang ada dalam agama Hindu Yang mana Garuda itu berbadan pria, berkepala burung, dan memiliki sayap Kemudian hasil revisiannya itulah mungkin Ngambil inspirasi dari Samudera Pasai, Papua Barat, burung elang, dan lain-lain Karena bentuk Garuda yang masih memiliki bahu dan tangan yang memegang perisai Itu terlalu mitologis Lambang yang ini mendapat kritikan Oleh karena itu, jadi ya sekalian aja bentuknya full hewan Full burung Dan negara yang menjadikan Garuda sebagai lambang negaranya adalah Indonesia dan Thailand Thailand juga memakai Garuda Sebagai lambang negara mereka Itulah pembahasan sekilas tentang Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia Tapi disini kita gak bahas itu lebih dalam Karena disini aku mau bahas kisah Garuda yang berasal dari Hindu Kisah kelahiran Garuda ditulis dalam buku Mahabrata Memiliki tubuh manusia, berkepala burung, dan memiliki sayap Tubuhnya berwarna emas, sayapnya berwarna merah Dan kepalanya berwarna putih Ada juga penggambaran yang sedikit berbeda Yaitu kepalanya tetap kepala manusia Tapi mulutnya itu paruh, paruh burung Tergadang juga penggambaran Garuda memiliki empat tangan Ayah Garuda bernama Kasyapa Dan ibunya bernama Winata Ada yang nulis Winata, ada yang nulis Vinata Nah Kasyapa ini adalah cucu Brahma Bisa dibilang Kasyapa ini adalah orang yang suci Dia memiliki empat belas wanita Dan fokus kita disini adalah istrinya yang bernama Winata dan Kadru Winata dan Kadru ini saudaraan ya Jadi dua saudari ini menikahi Kasyapa Nah Kadru meminta kepada Kasyapa Seribu anak yang kekuatannya tidak tertandingi Dan Winata meminta dua anak Yang kekuatannya mampu mengalahkan anak-anaknya Kadru Dan yap, Kadru melahirkan seribu telur Dan Winata melahirkan dua telur Setelah menunggu ratusan tahun lamanya Akhirnya telur-telur Kadru pun menetaslah Dan dari telur-telur itu muncullah ular naga Nah sedangkan Winata, dua telurnya itu masih belum menetas Karena Winata gak sabaran, dia memecahkan salah satu telurnya Dan muncullah Aruna Aruna ini adalah kusir surya Kusir matahari Dia yang menarik matahari dengan kereta kudanya Nah karena netasnya itu dipecahkan sama ibunya Jadi Aruna ini pas netas belum sempurna Kekuatan sinarnya belum terang seterang yang dijanjikan Aruna pun menegur ibunya untuk jangan memecahkan telur yang satunya lagi Yaitu adiknya Aruna sendiri Aruna pun mengutuk ibunya menjadi budak saudaranya Yaitu Kadru Menjadi budak Kadru Dan adiknya nanti yaitu Garuda Dialah yang akan melepaskan perbudakannya Akhirnya sabarlah wanita ini Winata Menunggu telur yang satunya lagi menetas Dan akhirnya menetaslah Lahirlah Garuda Begitu menetas, ukuran dan kekuatan Garuda ini sangat luar biasa Dia bagaikan demon yang mengamuk yang mampu menghancurkan alam semesta Terus ukuranda yang sangat besar mampu menutupi matahari Para dewa pun memohon kepada Garuda untuk berhenti membuat kerusakan Dan akhirnya Garuda pun yaudahlah Dia mendengarkan doa para dewa Dia pun mengecilkan ukuran tubuhnya dan berhenti mengamuk Nah suatu hari Kadru dan Winata ini bertaruh Taruhan Apa warna kuda ucai rafas Kuda itu kuda berkepala tujuh yang pada saat itu akan menemui kasihapa Suami mereka Nah kuda itu sebenarnya warna putih Tapi karena Kadru dan Winata belum pernah melihatnya Mereka bertaruh siapa yang kalah harus menuruti perintah yang menang Kadru mendebak warna kudanya adalah hitam Dan Winata mendebak warna kudanya adalah warna putih Nah Kadru yang mengetahui kalau warna kuda ucai rafas itu adalah putih Kadru meminta kepada anak-anaknya ular naga itu Untuk menghalau kuda tersebut dan membakarnya sampai gosong Atau sampai hitam Nah kuda itu pun berhadapan dengan ular naga dan dia pun terbakar Sehingga gosong Setelah kuda itu sampai ke tempat kasihapa Kadru dan Winata pun pergi untuk melihatnya Dan jelas kuda itu berwarna hitam Kadru menang dan Winata kalah Jadi Winata harus menuruti perintah Kadru Alias menjadi budak Kadru Nah ini mungkin terkait juga sama kutukannya Aruna ya Dan terlihat jelas kalau Kadru itu curang Mengetahui ibunya yang menjadi budak saudarinya Garuda menemui Kadru dan para ular naga Dia bertanya apa syarat agar ibunya terbebas dari perbudakan ini Kadru dan anak-anaknya meminta kepada Garuda Untuk membawakan air Tirta Amerta Yap itu adalah air keabadian Tapi air tersebut disimpan oleh para dewa dan dijaga oleh para dewa Karena ya itulah sumber keabadian para dewa Para dewa abadi karena air itu Makanya sangat dijaga sekali Tirta Amerta ini Air itu disimpan di tengah api yang besar yang berada di langit Para dewa juga meletakkan dua ular besar yang menjaga air Tirta Amerta Serta sudah banyak jebakan yang tersebar di sana Garuda pun menyanggupinya Dengan segala kekuatannya dia menghadapi para dewa dan jebakan-jebakan yang ada Bahkan dua ular raksasa yang menjadi penjaga airnya itu pun berhasil diakalahkan Akhirnya Garuda berhasil mendapatkan air Tirta Amerta Dan sekaranglah saatnya dia akan membawa air itu ke ular naga Ketika di perjalanan pulang Garuda bertemu dengan dewa Indra Dan mereka menyusun rencana Karena kalau air Tirta Amerta ini jatuh ke tangan ular naga Nanti ular naga itu bakal abadi Dan bakal menimbulkan kekacauan Takutnya seperti itu Nah jadi rencananya ketika air itu diberikan kepada ular naga Dan kemudian Garuda membebaskan ibunya dari perbudakan Dewa Indra langsung merebut kembali air Tirta Amerta Nah jadi ketika Garuda memberikan air Tirta Amerta kepada ular naga Dewa Indra langsung merebut air itu dari para ular naga Tapi ada beberapa tetes air yang jatuh ke tumbuh-tumbuhan Para ular naga dengan cepat memakan tumbuh-tumbuhan tersebut Siapa tahu efeknya juga dapat ke mereka Tapi karena tumbuh-tumbuhan itu udah terkena air Tirta Amerta Mungkin tumbuh-tumbuhannya menjadi abadi Jadi gak bisa dia dikunyah-kunyah Jadinya ya lidah ular naga itu kebeset dan terbelah menjadi dua Makanya lidah ular itu bercabang Dan yep sejak saat itu burung Garuda dan ular itu saling bermusuhan Mungkin ini menjelaskan kenapa burung elang memangsa ular Ular itu takut kepada burung Garuda Burung Garuda lebih powerful daripada ular Kemudian Dewa Wisnu mendatangi Garuda Dan menawarkan Garuda sebagai tunggangannya Dan Garuda pun setuju Kemudian burung Garuda menjadi penguasa para burung Dan hewan-hewan yang terbang lainnya Dan dia mendapat anugerah Kalau ular itu menjadi makanannya Oke itulah tadi pembahasan kita tentang Garuda Sebenernya ada lagi sih kisah yang melibatkan Garuda ini Cuman yang paling populer adalah kisah Garuda Yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan Dan apakah ini relate dengan bangsa Indonesia Yang ingin membebaskan diri dari penjajah? Menurutku sih iya Mirip soalnya kisahnya Garuda membebaskan ibunya dari perbudakan Bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan Sama Untuk filmnya ada Garuda Yang dirilis tahun 2004 Ini film Thailand Tapi ini bukan cerita sejarah atau cerita apanya ya Tapi dia melibatkan Garuda di dalam filmnya Dan oke silahkan koreksi bila ada yang salah Terima kasih udah subscribe, nonton, dan berkomentar Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video